155 orang yang diduga peserta aksi 18-12 ditahan karena membawa senjata tajam dan narkoba. Sementara itu 22 peserta dinyatakan reaktif COVID-19 usai uji rapid test di kawasan Monumen Nasional. Bendrok mewarnai pembubaran masa mengikuti aksi 18-12 di kawasan Patungkuda, Jakarta, Jumat Siang. Polisi membuarkan aksi 18-12 karena tidak ada izin yang dikeluarkan untuk berkerumun di tengah pandemi COVID-19. Bahkan rapid test pun digelar di dekat pintu barat Monumen Nasional dan mencatat 22 peserta reaktif. Mereka pun dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran. Polisi juga menahan 155 orang yang diduga peserta aksi 18-12 karena kedapatan membawa narkotika hingga senjata tajam di daerah perbatasan menuju ibu kota. Sampai dengan saat sekarang ini ada 22 yang reaktif yang sekarang kita rujuk langsung ke Wisma Atlet. Nah ini menandakan bisa jadi kerumunan, bisa jadi klaster di kerumunan ini. Dari 155 yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganjah di daerah Depok. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka pada saat pemubaran di depan kantor gubernur dengan mengudahkan samurai. Nah ini semuanya menandakan bahwa memang apa yang sudah kita sampaikan. Operasi kemanusiaan, kemudian kalau tidak diindahkan lagi kita akan laksanakan operasi pendegakan hukum. Polisi pun mengamankan sebuah mobil yang dipakai untuk menyampaikan aspirasi masa. Polisi mendata dua anggotanya terluka saat membuarkan masa di depan kantor gubernur DKI Jakarta. Masa pun akhirnya membuarkan diri. Aparat gabungan TNI Polri pun melanjutkan operasi justisi di sejumlah akses ruas jalan menuju Jakarta untuk mencegah kerumunan masa. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayews mengaporkan.